Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur-dulur semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ini lagi lama sekali saya enggak buat video vlog ya sudah satu minggu hahaha ini jembatan keretek lor ini ada wisata berulur di pinggir jembatan lor ini ada gitu ada yang situ lagi itu ada yang lagi pokoknya naik perahu dan ada yang nyilem-nyilem itu ada wisata baru lor Mogo silahkan yang mau mencoba wisata baru di pinggir jembatan keretek gantul Yogyakarta nah kali ini kita akan menu request dari sedulur kita yang ada di jauh sana jatuh untuk memvideo kan atau memilih untuk memilih jembatan keretek 2 jembatan keretek 2 kalau yang tadi kita lewati tadi kayak mau adalah jembatan keretek 1 dan jembatan keretek 2 itu mau dibangun mau di deke mau di deke mau dibangun lah yang pembuatannya itu dari kemarin bulan Januari kemarin tahunnya lor Januari 2021 itu sudah dimulai pembuatan dan akan berakhir kirang langkung oh kirang langkung kalau nggak salah akhir tahun 2022 kita akan buka kanan karena kita akan ke jembatan keretek 2 tadi lewat sini kalau mau ke Pantai Depok ya lewat sini ini ada sawak-sawak lho ada lombok-lombok nandur lombok sejuk di sini lho ada berambang panen lombok panen berambang lho mantap sekali lho nah jembatan keretek 2 itu kalau tidak salah akan menelan biaya sececececececececececececececececececececececececece waduh jadi akan menelan biaya kurang lebih 364 miliar wuuh oke 364 miliar tuh seperti apa lurut buat adus kupon nengbak itu bisa dan panjangnya akan mencapai 1,7 km wow panjang sekali lho untuk balapan balapan ya cukup ya enggak ada untuk balapan ya lho untuk metek gabah nah ini lho ini penang lho kita akan kesana ya lho nilai ini siang hari jam 10 kalau nggak jalan jam 10 jam 10 lah lho siang-siang hari agak-agak panas menyelenggat menyelenggat dan ini adalah hari Minggu Minggu Kliwon karena kita bisa lihat ada yang dua juga loh emang tadi wisatannya yang baru di di pinggir jembatan itu ya suami ya cukup rame sekali ini ada madet dan ada yang jualan gedang peti yang mau beli gedang peti ya silahkan maaf loh tapi ya yang deket-deket sini saja kalau dari jauh dari Jakarta ke sini untuk beli gedang peti cuma soto pagi 5000 buka dari jam 5.30 pagi jam 5.30 pagi yang nggak kau bergawe harapan nggak kau bergawe jangan kita beli soto harapan pagi harapan pagi ini ada majit afurpon jungkus kretek oh ya jadi jembatan kretek itu adalah penghubung antara jalan-jalan-jalan dari Tama Sanden ini tuh telur kita depok parang trites wu depok parang trites jadi laguna depok itu telur yang sudah pernah kesana ya masih tahu kalau yang belum ya kita lihat barang-barang ini pencahayaan dari kamera saya dari HP saya tuh seperti apa itu saya tuh takutnya tuh kalau padang kepadangan gerung kalau gelap ya gelap banget dan oke tenang ya HP ini kita sudah mau hampir sampai ini kita berjalan kecepatannya 40 koma koma kecepatannya kejam cukup alon cukup alon cukup alon sekali ya loh depan kita ada apa ini ya TPR di pantai depok tuh parang trites geometris map biomaritim ada tuh ada apa ini satu nge kendini peluang nafok air polisian daerah isimimah Yogyakarta kapoloid waduh itu tuh elaku cerat lu dihati-hati kecepatan aman 40 km per jam dulu nih nih jalani hari itu di jembatan akan ditompoh jalan kayak gini nanti sampai ke parang trites sana orang kita kan belok kanan karena kita akan ke mana jenis melihat jembatannya yang mau dibangun kalau itu alat beratnya sudah kelihatan tuh lho tuh nih sepi ya lho ini ada lidah buaya juga ini tanaman lidah buaya kita akan muter-muter sini dulu lho ini seperti kalau bisa melipat situ lho laguna depok kita akan delok-delok lewat sini lho ini lho kalau mau linggul-linggul ini lho ini lho masuk situ kalau untuk monitor keturun belum bisa lewat sini tapi lewat sana mobil juga belum bisa nah kita akan turun lewat sana wailur lewat sana kalau turun jalan kaki lewat sini bisa kita akan turun lewat sini peringatan awas ombak pasang berbahaya wuh tuh kita akan turun meni lho medun meni lho wuh harus hati-hati lho jangan ngebut lewat sini lho nanti tidak nabrak yang dari bawah lho ini seperti ini lho kita akan mendelok oke pembangunannya seperti itu lho lho kita akan mendelok orang-orang mancing di pek lho ini ada perahu nih nih seperti ini lho banyak yang orang mancing lho nah pembangunannya seperti ini nih kalau ano bisa untuk apa nih konser-konser di sini lho biasanya lho pembangunannya seperti itu lho ada kapal-kapal lho lho seperti ini lah mas tuh pembangunannya seperti ini oh hehehe lho kita lihat lho mobil ku gak jauh banget lho waduh kalo lho iya oke lho kita akan mencoba medun lho 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 kalau kayak kanan ini kalau kayak tapi gak bisa cerak-cerak lho nih seperti ini kayak wau tadi ya saya ngobrol-ngobrol sama bapak ya tadi dari zaman penjajahan Belanda beliau biar itu penang alami penjajahan Belanda loh ini seperti ini lho kali ini bang ini waduh 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 hengat ini lho waduh waduh gugurammeh gugurammeh loh ada yang mancing-mancing situ lho lho mancing-mancing lho ini seperti ini Ada Alat-alat berat Seperti ini Kalau disini harap hati-hati Jangan bawa anak kecil Mainan di daerah proyek Seperti ini Wah jauh sekali 1,7 Kilometer Lumayan Panjang Seperti ini Pinggir-pinggir Kalau mancing-mancing Di sini Maskerku gogruk Alatnya berat Ini Jembatannya di sana Mungkin Di sini nanti akan Jalan ini Jalan ini sana ini lor Itu masih dibangun Buat penyangga-penyangga ini Itu sana 1,2,3 Nah sana itu udah samas lor Kalau ke sana lagi nanti samas Jadi ini jalur Penghubung Antara Sama Sanden Dan depo Parang Tritis Kalau mau ke Parang Tritis Jadi cepat lor Nah mungkin video Cukup disini aja lor Karena ini sudah panas Siang-siang hari Jam berapa yuk Jam Setengah-sebelas Jam setengah-sebelas Setengah-sebelas Bina Wamarga Ini ada apa nih Oh dikerukin lor Buat caga nih lor Ya mungkin video cukup disini saja lor Terima kasih setelah Mendukung channel ini Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya lor Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemana turun bun